Setelah efek itu kayak keracaunya itu keluar, yang keluar dimulai dia apa? Allah! Sampai 15 juj! Saat sakau itu keluar Al-Qur'an. Keren banget. Sepanjang obat itu masih bereaksi, Al-Qur'an yang keluar. Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbimu wa ala assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, ya Allah. Saya senang sekali setiap dapat kesempatan menemani pemirsa sekalian. Karena setiap menemani Anda, saya selalu kedatangan tamu-tamu spesial. Kali ini saya kedatangan dokter, spesialis bukan spesialis biasa... ...kalau ini spesialis perang. Atau spesialis kemanusiaan lah barangkali. Karena beliau sering terjun ke dunia konflik, veya saking sering ke dunia kemanusiaan, dunia konflik, membantu mereka yang terkena korban perang. Dokter Syarbini Abdul Mourod. Assalamualaikum dokter.. Wa alaikum salam. wassalam wa rahmatullah wa alha ar wa rahmatullah wa alhamdulillah. Ya Allah sudah menunggu disini проблема sekali. maafin dokter maafin maafin Alhamdulillah tapi bisa berkesempatannya saya ini ngefans sama dokter Benny dari SD dan bersama saya menemani saya Kak Firman muslim dari Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullah ini sebagai co-host dan sebagainya sumber nih jadi timbal-timpalin aja ini barang kali baru ngeliat Kaiman tapi kita sebenarnya sering bareng ya kita sering di minggu malam santu insya Allah boleh kewadaan pemirsa kalau ada yang mau nonton kenapa saya bilang saya ngefans sama dokter Ben dari SD karena dari SD Kaiman Isa baca buku yang ditulis oleh almarhum dokter Yose Rizal jurnalis namanya Jalan Jihad dan di buku itu ada foto dokter Ben dan dulu Isa cita-cita pengen jadi dokter karena kayaknya jalan jihad yang Isa lihat pada saat itu yang terbesar yang belum banyak diisi orang adalah jihad melalui dunia kemanusiaan dok ya kesehatan khususnya ya kesehatan khususnya dokter dulu emang ada cita-cita jadi mujahid kesehatan dulu jalan hidup orang kita gak tau ya gak tau jalan hidup orang dan saya gak kepikir saya bisa kemana-mana bisa bantu orang ya mungkin ini bagian dari takdir saya mungkin ya jadi saya kenal sama bersih kenal sama temen-temen kemudian kita punya punya passion yang sama gitu kan membantu orang di daerah-daerah yang memang disitu memang sangat dibutuhkan kehadiran kita kemudian kesabaran kita bukan cuma hadir tapi harus sabar kan sabar menghadapi kondisi sabar menghadapi tim kita setelah macam alhamdulillah ditempa oleh waktu oleh pengalaman sehingga menjadi hal yang sangat asyik gitu loh jadi untuk membangun awalnya kan bukan hal yang mudah jadi saya sering mengistilahkan begini kalau kita kerja-kerja kemanusiaan ini persis kayak orang makan sirih apa? makan sirih? mau makan sirih? kenapa itu? nah sama sekecil saya itu seri kasih sirih sama ibu saya itu awalnya pahit kagihnya pahit orang bisa muntahin bisa gak lanjut makannya tapi lama-lama ketagihan lama-lama gak bisa lepas? lama-lama kok enak bang? gitu lah kerja-kerja kemanusiaan jadi adiktif dok ya? biar adiktif jadi awal kita gak enak makan sirih itu apa maksudnya gak enak? lama-lama kok enak ya? kok enak ya? nah gitu ini barangkali saya kurang lengkap mengenalkannya dokter Ben ini relawan dari salah satu lembaga kemanusiaan namanya MERSI ya kan? MERSI, Medical Emergency Rescue Committee bukan MERSI mobil yang Kaiman pakai bukan Medical Emergency Rescue Committee Komiti adalah salah satu lembaga kemanusiaan yang kerap kali turun tiap ada konflik, tiap ada bencana ya dari zaman dulu, dari zaman Aceh udah terjun ya? dari Ambon ya dok? dari konflik Ambon bahkan? dari 1999 dari tahun 1999? tahun 1999 saat konflik Ambon itu pertama kali berangkat? iya itu pertama kali berangkat? pertama-tama disitu dan disitu embrionya embrionya? lahirnya MERSI itu? MERSI disitu dokter sudah? belum belum itu masih orang awalun lah dokter Yosi, dokter Yogi, teman-temannya saya baru masuk tahun 2000 tahun 2000 tahun 2000? tahun setelah itu ya jadi memang inspirasi begini itu kan waktu konflik di Ambon itu kan itu benar-benar konflik sosial yang kita berdoa supaya nggak terjadi lagi dan sangat sulit untuk menyelesaikannya konflik sosial maksudnya satu agama A, satu agama B gitu kan konflik ini Masya Allah jadi MERSI harus bisa menjembatani bisa membantu kedua belah pihak Alhamdulillah kita bisa dua-dua nah maka ada pengalaman yang sangat apa ya sangat spektakuler mungkin ya ada sebuah rumah sakit gitu disitu di apa ada pasien dari agama Islam ada yang namanya Amman Nasrani di operasi dua-dua yang satu teriak Allah Allah yang satu hallelujah hallelujah tapi dua-dua kita bantu nah jadi MERSI bisa menjembatani kedua ini bisa kita membantu dua-dua disini namanya netralitas jadi bukan hanya mengobati tapi mendamaikan mendamaikan dengan cara-cara kita multitasking itu dok iya ya jadi yang oh kirain saya cuma yang satu agama doang kayak dua-duanya semua kita bantu dan sekali dengan cara apa mendamaikan itu dok? enggak dengan kita bawa ke satu tempat kan dengan kita memberikan perhatian memberikan apa ya bantuan-bantuan ke manusia orang secara hati kan iya ya 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 itu kan melekat ya oh itu saya dibantu loh sama dokter yang beragama Islam oke gitu jadi kita coba lakukan itu fitrahnya umat Islam aja doknya rahmatan lil'alami itu sendiri ya ya rahmatan lil'alami maka salah satu teklan kita lah rahmatan lil'alami jadi disini bisa bisa semua bisa masuk dimana-mana banyak pengalaman-pengalaman kita ini yang kita terima gampang terima disini gampang 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 gitu masya Allah sampai makan mie setiap hari mie instan yang dimakannya woy kaya man nih teman dekatnya dokter Yose kaya man pernah dapat cerita beliau waktu perjuangan di Amban kaya man yang menarik adalah kalau cerita dari dokter Yose seperti yang dokter Ben tadi ceritakan bahwa bagaimana di saat kondisi kondisinya bukan kondisi nyaman untuk berfikir oke tapi kondisi harus mengambil keputusan secara cepat dan tepat dimana ada kondisi korban dari orang-orang yang berbeda agama iya kalau kita kan pasti akan memilih saya pribadi tentunya condong akan memilih saya akan menyelamatkan agama saya tapi di kondisi seperti itu dokter Yose bisa mengambil keputusan secara tepat yang A lebih membutuhkan pertolongan lebih cepat dan di awal yang ini bisa nanti dulu dokter Yose tetap menjaga emosinya iya tidak panik tetap konsentrasi melakukan itu sehingga jadi kadang-kadang kan kita berdakwah ini tidak selalu dengan lisan iya betul dokter Yose itu berdakwah dengan pilhal perbuatannya tidak mendakwahi orang tidak mengajak orang supaya menjadi Islam iya tidak menceramahi orang tapi dokter Yose melakukan sesuatu yang memang seharusnya umat Islam seperti itu rahmatan lil'alamin akhirnya orang berdamai karena itu karena diobatin oleh orang Islam diobatin oleh orang Islam bahkan didahulukan karena kondisinya lebih parah orang langsung mikir kok bisa begini sih itu harus kondisi mentalnya harus mantep banget kalau kondisi mental kayak saya sih setengah-setengah gitu kebiasaan kondisi nyaman dok susah ngalamin kondisi itu kalau anak sekarang kan harus healing dulu healing dulu kalau mau mikir healing dulu sumpah overwhelming mental health itu tidak bagus mental health itu tidak bagus Masya Allah kalau dokter Wen sendiri pertama kali terjun di konflik yang mana? saya pernah di poso kalau konflik ya poso? pernah pernah di poso poso juga itu Masya Allah makanya kita berdoa sama Allah supaya jangan ada konflik sosial lagi amin amin karena susah banget susah banget untuk meleraikan susah banget susah banget jadi kalau di poso Masya Allah itu ya mudah-mudahlah ini menjadi cerita masa lalu ya kemudian saya juga pernah di Madura Madura adalah impact sampang itu ya ada impact daripada kasus yang ada di Kalimantan oh Kalimantan itu bukan sampang jadi antara Dayak dengan Madura oke oh konflik itu kalau sampang kan Mazhab ya? Mazhab kalau ini Dayak-Madura lari sampang mereka tuh di Madura semua pulang kampung kan wah itu kasihan juga mereka itu di kampung mereka asing ya bisa mereka diusir kan itu juga kasihan banget boleh-boleh kita tahu bahwa bagaimana bantuan-bantuan itu gak nyampe tapi udah serahkan bilang di mana memang aduh ya Allah kasih bantuan gak nyampe? gak nyampe bantuan banyak tahu ada bantuan untuk kami kok gak nyampe dimana gara-gara dikorupsi atau dihadang? bisa jadi dua-dua adanya dihadang adanya dikorupsi kan si Allah tapi banyak-banyak dikorupsi dihadang kalau dihadang gampang dihadapi kan kalau poso kan dulu kan jaman-jaman broadcast ya bukan belum ada media sosial dulu orang ngirim whatsapp ngirim whatsapp apa sih dulu ya? sms sms ya terus video-video video-video whatpat dulu ada kita lihat gambar-gambar komplit poso tuh sampai otak dikeluarin dok bener ya itu dok? gak kira-kira ada yang hoax juga kan hoax ada juga yang bener ada juga tapi saya ingin katakan sama kita semua ya bahwa keadilan itu penting keadilan itu jadi kan terjadi kasus ini kan ada kejomplang kan ini ada tidak adilan maka terjadi konflik-konflik tapi kalau keadilan itu bisa ditegakkan insya Allah konflik itu bisa minimal bisa hilang jadi waktu itu kita sama Pak Mingko Kecera Pak Jika itu deket kita sering komunikasi kita laporkan kondisi seperti ini kita nanya seperti ini blablabla tapi hal yang menarik itu gini ini kayak ya termasuk politik ya tapi kita sudah memberikan masukan-masukan ya contoh masalahnya kasus Aceh kami pernah ketemu sama Jika saya katakan sama Jika Pak kasus Aceh itu Pak Jika yang sangat tepat untuk masuk sana saya kan waktu tsunami atau GAM oh waktu GAM waktu itu kan Ibu Megawati itu memberikan tugas Pak Susilo itu menengani Aceh pergi Menko Polkam Pak Pak Jika ini Menko-Menko Kecera menengani Pusul oke jadi disini saya katakan Pak kalau bisa Aceh pun Pak Pak Jika ini harus trust trust artinya apa? artinya kita memberikan masukan untuk pemerintah juga terus yang kedua Amerika juga memberikan masukan ketika tsunami oh iya tsunami bayangkan tuh tsunami itu pas saya datang ke sana itu tentara Amerika tank masuk waduh tentara asing ya tentara asing tentara Amerika masuk karena memang transportasi itu kan gak ada berusaha semua memang militer yang bisa masuk tapi bagi sebagai anak bangsa tentara makhluk disitu kan gini persangitnya kayak ada pendudukan kan enggak tepat lah gitu loh nah setelah persangitnya sama OJK Jika wapres Pak gini-gini dengan tentara Amerika bisa masuk bawa tank terlepas maksudnya baik tapi kan enggak bisa enggak cocok enggak nyaman langsung Jika ngomong dikasih tempo dia bijak dengan kesempatan kami kasih kesempatan kepada militer Amerika satu bulan untuk menangani setelah itu harus meninggalkan hmm karena mungkin kondisi mungkin menjaga perasaan juga langsung langsung jadi enggak mutus langsung enggak enak enggak saat diplomasi itu kita kasih masukan ada yang yang kita lihat di lapangan ini enggak bener nih kita kasih informasi tapi ini enggak ter cover kan ya jadi bukan hanya membantu itu tapi juga katakan solusi supaya ini jangan terjadi loh jangan terjadi lagi gitu loh bener-bener nah gitu ya Allah tapi mentalnya gimana sih dok pertama apa waktu datang ke daerah-daerah mungkin masih muda masih muda gak terang jadi masih berani masih muda apa enggak takut mati dok enggak enggak kepikir sih enggak kepikir jadi Habib Isha setelah Mercy ini puas mengurusi konflik iya mengurusi bencana ya dok ya akhirnya Mercy ini membuat rumah sakit oh iya di Palestine iya di Gaza khususnya rumah sakit Indonesia rumah sakit Indonesia di Gaza kenapa bukan rumah sakit Mercy aja dok karena ini bentuk dari penghargaan penghormatan kita kepada rakyat Indonesia oh karena yang bantu itu rakyat Indonesia karena emang emang umur akhir Indonesia bukan hanya Mercy iya kita cuma pelaksana lapangan lah oke ini bentuk penghargaan kita itu awalnya Pak Suman itu awalnya itu pihak pemerintah Palestina merubah namanya itu rumah sakit Rayyan Rayyan merubah kan tapi kami katakan jangan ini bentuk kebanggaan bangsa Indonesia jangan ini bentuk juga bentuk persaudaraan bentuk satu rahim kita sama Palestina tetap rumah sakit Indonesia makanya ada buku itu itu Masya Allah buku itu memang itu mungkin sepenggang mungkin mungkin 90% itu cerita ini kisah ya ada 10% lagi ada yang belum tercatam mungkin di edisi kedua kita coba tulis lagi itu ada sisa-sisa cerita Masya Allah enggak dari semua konflik yang sudah dokter dan teman-teman Mercy datangi kenapa ujuk-ujuk kapan maksud saya kapan mulai menjamahi negara-negara luar termasuk Palestina ini ya awal itu kan 2001 ketika serangan Amerika ke Afghanistan Afghanistan itu awal waktu itu saya ngatuh Masya Allah berani sama teman-teman mengambil sikap perangkat ke Afghanistan berarti Beleno sama Bin Laden enggak serangan kita kan enggak lihat enggak lihat konfliknya ini pokoknya yang di kita melakukan pertolongan medis kemanusiaan kepada siapapun yang menjadi korban baik itu pihak mana-pihak mana niatnya mendamaikan pada hari pokoknya kita mendamaikan menolong manusia manusia jadi rahmatan lil'alaminnya itu yang kita kedepankan iya 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 enggak dilihat siapa kek siapa kek karena memang dari perang ini kerap kali korbannya bukan yang berperang ya bahkan orang yang hidup di sekitar iya iya karena orang yang berperang dia punya rumah sakit sendiri kan rumah sakit militer atau kalau pemerintah itu mereka dibawa sama temannya ke gunung tapi kan masyarakat yang paling banyak masyarakat sih masyarakat yang jadi korban yang jadi korban masyarakat paling banyak siapa yang mau menolong masyarakat kadang-kadang kondisi rumah sakit di daerah setempat udah rusak udah gak bisa lagi melakukan pertolongan ya dok ya di situ Mercy hadir dan mulai masuk Palestina kapan dok? itu 2009 gimana ceritanya bisa masuk Palestina itu cerita masuk Palestina ini penting banget karena dokter Ben ini anak ilang gimana anak ilang anak ilang ya kan maksudnya diantara semua orang yang wah bantuan Palestina bantuan Palestina banget yang ada wujud nyatanya ya rumah sakit Indonesia di garis ini awal masuk Malaysia itu gimana? eh Malaysia kok jadi Malaysia Palestine Habib Isha daerah mana yang tidak pernah terputus konfliknya? Palestine sih ya daerah mana yang kental historinya dengan kita umat Islam tetapi belum sepenuhnya merdeka Palestine Palestine jadi wajar kalau kita Mercy memberikan attention lebih kepada Palestine itu sendiri tapi ide awalnya dokter anak ilang ini gimana? gimana dokter Ben yang anak ilang tadi? beli jadi thumbnail ini ada Ami Fahri itu pas dia pas diantar saya itu dia dia jauh-jauhnya diantar itu Masya Allah jadi memang di buku itu kita jelasin memang itu memang jalan Tuhan ya jalan Tuhan itu oke saya gak tahu memang Insya Allah ini masalah kalau di Palestina banyak kajaiban-kajaiban kajaiban itu gini rumah sakit ya rumah sakit dawal saya bilang sama sekitaris itu Mbak Rima itu Rim tolong membawa proposal proposal apa? rumah sakit Palestina itu 2006 2006 proposal rumah sakit Palestina oke kayak buatlah proposal kayaknya proposal biasa terus udah selesai oke udah selesai saya pergi ke Republika minta bantu di ekspos ya ingat bagi saya tuh bayatang Republika itu di meja itu penuh dengan buah-buahan kue dan penuh semua wartawan redaksi penuh di depan sekucuk-kucuk sama Rima berdua datang hmm terus kata Mas Ikhwan 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 Kiram ya Ikhwan Kiram dia bilang sama saya gini dok apa yang bisa dibantu dok bisa disampaikan saya jelasin lah mau waksakit blablabla ditanya detil gak ngerti saya berarti kapan rencana dok waduh ini rencana ya mungkin secepatnya jauh semua tidak jelas jadi wartawan baru wacana ya wacana waksana mau di ekspos tapi gak jelas semua tanggal gak jelas berapa angkat semua gak jelas oke oke jadi wartawan Republika gak nulis nah saya yang sampaikan begini itu kan niat niat juga terwujud itu kapan 2009 ben 2009 ketika ada cerita historis kan cerita udah ada udah awal kasih jalan blablabla saya ke Mesir kemudian saya buat jalan lalu Bang Isha saya itu bahasa Arab jago bisa saya bahasa Arab bisa saya dan yang ketiga bisa saya aku negosiasi sekarang lupa saya itu kesalahan besar saya itu setelah saya pulang dari sana saya gak berinteraksi sama orang yang bisa masalah Arab itu kesalahan banyak-banyak lupa-lupa dokter Ben ini pernah hilang di Mesir 9 bulan wah gak ada kontak dengan Indonesia wah siapapun saya bilang sama istri saya apa namanya Dr. Yosi kalau gak ada berita tentang saya saya selamat oke kalau ada berita berarti saya gak meninggal oke ditemukan seorang mayat nah itu kalau ada berita itu berarti berarti kalau gak ada berita berarti selamat itu saya tanya mana di Mesir ke perwatasan Palestina itu kabarnya gak ada kabar ada selamat itu itu untuk merintis jalan ke sana dan itu jalan Tuhan oke apakah saya tahu kedepan akan kita masuk eh siapa yang tahu gak ada yang tahu gak ada yang tahu berangkat gak bisa bahasa Arab oke gak bisa bahasa Arab ya berangkat karena bermodal niat niat pengen masuk ke Palestina pengen bantuin bagus-bagus bisa terlaksana rumah sakit oke belum ada modal sama sekali sembilan bulan apa yang dilakukan sembilan bulan disana itu dok networking jadi apa networking oh networking membangun networking oke oke buka jaringan nah itu yang mahal hmm jadi pas 2009 serangan Israel itu Mas Kerman nah terus kita kan bareng sama pemerintah depkes kemudian ada depu kemudian ada beberapa NGO kan semua NGO itu gak bisa masuk cuma Mersi masuk hmm dan orang ternyata tanya kok bisa Mersi masuk masuk ke ke Gaza gitu loh dia kan itu ada historis nah itu kan sembilan bulan itu nah itu dan dimana kan tidak takutin hati-hati kondisi gak aman bla 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 itu kata Pak Dubes sekarang Pak Fahir sekarang di Komisaris di Kemanggapura di Kemanggapura itu kata terus saya ingat lagi rapat nih rapat nih rapat dike Dubes dia mau jelaskan bahwa kondisi tidak aman bagaimana Mesir belum mengasihkan bagaimana bagaimana terus kata terus maaf Pak Dubes dokter Sarimini dari Mersi sekarang ada di perbatasan baru kaget semua orang semua kaget semua orang rombokan di situ semua itu modal networking selama 9 bulan itu ya terus saya tahu dimana naik saya tahu dimana naik hotel pas semua sudah 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 terus cover jadi jadi ini adalah upaya maksimal kita entah kita gak main-main lho iya 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 berarti ke ke Palestina itu bukan hanya dream iya tapi memang Tekad Keseringan kan begini Habib Issa Bantuan yang datang ke daerah Bencana Atau daerah konflik Itu sifatnya musiman Konflik terjadi, bencana alam terjadi Numpuk bantuan Sampai kadang-kadang terbuang-buang Tidak tersalurkan Setelah itu Negara yang sedang berkonflik Atau terkena bencana alam, ditinggalkan lagi Ibaratnya kesepian lagi mereka Tidak punya teman lagi, tidak punya saudara Mersi Dari sebelum Media Blow up kemana-mana Sampai detik ini Kita tidak meninggalkan Palestina Kita tidak meninggalkan Gaza Jadi tidak ada bantuan musiman itu tidak ada Kita Insya Allah akan terus berlanjut ya dok Di saat orang sudah tidak bahas Palestina lagi Bahkan cenderung Kayaknya tidak ada yang bahas isu Palestina Padahal mereka masih butuh ya Sangat Sangat mereka butuh Jadi Jadi kan Awalnya Awalnya Semua orang bilang apa ini Mission impossible Mission impossible Oke Itu tidak mungkin masuk Gaza Tidak mungkin Gimana masuk ke sana Bahkan orang tingkat Dubus saja bilang Tidak mungkin Tidak mungkin Tapi kalau Allah berkendak mungkin Kalau Allah berkendak Jadi ada unsur-unsur Lusur yang memang Inilah insya Allah itu Jadi kalau kita cerita ini Mungkin sampai besok tidak selesai Kekuatan Allah tidak ada lawan Tidak ada lawan Tidak ada lawan Tidak ada yang sama Amin Amin Farid Bagaimana terhadap tangan Awal terhadap tangan Bagaimana harus Buat MOU bagian negus-negus Berdebat sana Berdebat sini Belum lagi ada pihak yang Ada rubah-rubah Asal-asal ngomor-rubah Wah bagian orang pusing Tidak menghadapi Itu semua di uji kesabaran Sampai ini jadi Tapi tetap berarti Ada sulitnya tadi ya Susah Dulu Pasti ada tantangan Baik tantangan eksternal Baik dari pihak mereka sendiri Tadi Amin Farid Amin Farid yang disebutkan Presidium Mersi Dokter Ben juga salah satu Presidium Mersi Dan juga Insinyurnya siapa Amin Farid Amin Farid sama Pak Idrus Pak Idrus ya Yang bangun rumah sakit Indonesia Di Gaza Oke 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 Awal ide Kayaknya harus bangun rumah sakit nih Di saat semua orang ya Bawa bantuan aja Udah ke Palestine Bawa beras pulang Bawa baju pulang Bawa uang pulang Kenapa kok kujuk-kujuk Bangun rumah sakit Itu Tengah maksudnya itu Tadi kita katakan Mas Priman tadi Bantuan banyak Banyak Bantuan itu Iya Tapi waktu itu memang Kita merasakan lagi Lading di depan Bagi kita bisa masuk ke Gaza Kan orang yang percaya sama kita Bantuan banyak betul Nah uang banyak Kok kita beli sembahku Kan tadi-tadi selesai Kita pulang selesai Oke Jadi kita membuat apa yang menu mental Yang susah Yang berat banget Yang kita otak Pikiran kita Kepikiran ke situ apa Itu intinya Justru yang susah ya Susah Yang sulit Hampir-hampir gak mungkin Nah itu rumah sakit Oke Dan yang dibutuhkan sebenarnya Dibutuhkan Kalau kita bawa sembahku Selesai Selesai Dan rumah sakit itu Dekat perbatasan Tiga kilo Tiga kilo Tapi aman sampai sekarang Aman-aman lah ya Rusak-rusak Rusak poles Rusak poles Kena-kena getaran Gitaran Oh Gitaran Buang terus Tapi gak langsung Kalau anjong Ini petugan Tuhan lah Tuhan yang proteksi Karena emangnya kan Uang-uang halal semua Bawa bangunannya gimana tuh Beli Di Israel juga Gimana Semua Israel 80% Israel Jadi bisnis juga Israel Tuhannya follow Semungkin ya Iya juga Ada lucu Ada berapa daerah yang kena boom Ada fasilitas yang tidak kena boom Misalnya pom bensin Gak kena boom Tapi aku gak kena boom Ini kan bensin dari Israel Jadi kalau ini boom Rugi Kalau bensin yang kena boom Gimana jualan Iya Nanti cuannya gak dapet Oh iya Oke Kita kerap kali lah Dengar selentingan-selentingan Emang di era sosial media Semua orang bebas berpendapat ya Ketika sekarang ya Kalau dulu semua orang setuju Kita bantuin Palestine Karena kita punya keterikatan iman Jadi kalau bahasa Gus Faiz Di podcast sebelumnya itu Adalah ikatan ilmu Itu kadang-kadang Lebih erat Daripada ikatan silaturahim Ikatan iman itu Dulu kita rasakan begitu kuat Sehingga kita kompak Dukung Palestine Tapi sekarang Kerap kali orang bilang Ngapain dukung Palestine Jauh-jauh Nih kita aja banyak Yang kesusahan di negara ini Kita hanya masih banyak nih Yang membutuhkan di negara ini Kenapa gak nyelesaikan Konflik negara dulu Baru ke Palestine Itu gimana dok Jawab aja dok Kenapa kita mikirin Palestine Kita jawab bahasa simple asiknya ya Nyatanya kita belum ada temen banyak ya Di Palestine ya Sedangkan Alhamdulillah Alhamdulillah Bebisa Orang Indonesia ini tangannya karim Oke Tangannya karim Yang jauh aja dibantu Apalagi yang dekat Nah Jawa sederhana gitu Bahasa sederhana gitu Alhamdulillah negeri kita ini Penduduknya karim Yang dekat banyak yang bantu Dimana ada banjir Bantuan banyak Dimana ada bencana alam Orang berbondong-bondong membantu Alhamdulillah barisan terdepan Pembantuan itu sudah banyak Ya oke Kita mungkin memikirkan dulu yang Agak dilupakan agak sulit Iya Karena orang Indonesia ini Kalau energi ngebantunya Gak tersalurkan Kacau Betul Jadi ini gak ada bencana Ini gak ada konflik Ingat yang selalu ada konflik itu di Palestine Jadi ladang amal kita itu selalu ada di sana ya Dan gini apa namanya Orang Indonesia lihat Bencana di Yaman Banjir Datang Benar-benar Orang Indonesia Alhamdulillah Masya Allah Dimanapun ada bencana Dimanapun ada konflik Tapi pasti ada bantuan Orang Indonesia Bahkan menurut penelitian Indonesia adalah warga paling dermawan Di dunia Aduh penelitian itu Masya Allah Tapi begini Kalau kita lihat kasus MERSI Apa yang dilakukan oleh medical emergency Ya udah terbukti Poso, Aceh, Madura Kasus konflik Dayak dan Madura Dan lain sebagainya Bencana Jogja, Sumatra Bencana Jogja, Sumatra Gak dihitung Gak dihitung lagi Kalau dalam ini gak dihitung Itu gak dihitung Itu kecil lah Masalahnya buat Gak dihitung lagi Cangki banyaknya udah Jadi hobinya nyari tempat gak enak Ya itu aja udah dibantu ya Artinya orang yang sudah membantu Palestine Sudah sebenarnya membuktikan Bantuannya dia disini Biasa gini Jadi orang yang bilang seperti itu Biasa itu orang yang tidak bantu apa-apa Biasanya orang pelit aja ya Biasanya gitu Dalam negeri juga gak bantu dia Jadi kata Mas Firman tadi itu Bahwa ketika kita sudah membantu jauh Yang deket sudah Pasti kita terbantu Sama kayak orang bilang gini Ada orang puasa sunnah Jangan nanya lagi Apakah ada puasa Ramadan Iya kan Betul ya Itu kan Orang udah salah dua aja Tanya lagi ada Subuh salah gak tadi Jangan nanya lagi Jangan nanya lagi Udah pasti sole Dua aja sole Kecuali malamnya nonton mula Oke Dok Begini Tapi ini masih Ter apa ya Ter Aduk-aduk otak saya Kebanyakan dokter kan Begitu lulus milkir Gimana caranya balikin model Gue waktu kuliah ya Belum bayar koas Belum bayar praktek Belum bayar jasad Buat Waa Banyak modalnya tuh Banyak yang dikeluarin Kenapa dokter kepikiran Buat bantu orang Dibanding buat Buat balikin modal Waktu kuliah ke dokteran dulu Ya gini nih bang Kalau kita pikir Sisi habis Itu kan melihat Sisi rugi ya Sisi rugi Gak praktek sekian rugi Jadi jangan kita lihat itu Kita lihat sisi untung Sisi untungnya Jadi kata terusnya gini Dok Ben Kita ini Sebelas bulan kita cari uang Satu bulan kita ini Gihad Kata Gihad Gihad profesi kan Jadi yang kita dapat sebenarnya itu Melebihi apa yang kita lakonin Biasanya Ya itu Jadi kalau kita kali-kali Cerbis Kan gak patah sekian hari kan Berapa Berapa banyak Habis kan Tapi kalau kita balik Yang sehak kita sebenarnya Itu kita mendapatkan Gak lebih banyak lagi Sebenarnya Yang Maka kreatoriasi itu Gak lebih banyak lagi Sebenarnya Jadi Maka kita melihat Sisi-sisi lain Nah maka dimersi itu Enggak berpikir Setuju materialistis Sisi-sisi lain Contoh misalnya gini Contoh misalnya Ada dokter yang berangkat Dua minggu Siapa yang gantiin dia Misalnya Kita back up teman yang lain Kita tetap Ada aturan-aturan Sehingga kalau Kerja di institusi rumah sakit Enggak kosong lah Waktu itu Kita back up Nah maka kenapa kita Percanda bangun rumah sakit itu Jadi Ya kalau ada teman-teman yang berangkat Gampang kita back up kan Tapi kalau kita rumah sakit orang Kadang-kadang agak susah juga Kita untuk Rumah sakit di sana Dokternya Indonesia juga? Di mana? Di Palestina? Enggak semua orang Orang Palestina semua Orang Palestina semua Dan memang Orang Palestina Mereka pintar-pintar Mereka itu Rata-rata sekolah itu Ada di Rusia Ada di Ukraina Dan macam Pintar-pintar mereka Tapi mereka itu kurang Kurang untuk bedah Kalau bedah itu jago kita Lebih estetik Bedah itu jago kita Apakah bedah plastik Atau bedah ortopedi Mereka karena Mungkin karena iklim Atau budaya mereka Agak Bahasa kita agak gede-bagi Gedebuk ya Kalau bedah kan lebih harus sabar Harus sabar Jago lebih jago Lebih jago dokter sini ya? Lebih jago kita Aslinya sih pintar-pintar ya Apalagi Palestina Hafal Quran Rata-rata ya Dokter menyaksikan itu Kedekatan mereka Dengan Al-Quran Ini tadi saya cerita sama Sama tadi itu Fikri Ya Oke Sangat menarik Itu yang saya buat Ada tulisan di situ Itu ketika perang Langsung perang Koroban-koroban Dibar rumah sakit Nah Kemudian itu Ada satu koroban Yang dioperasi Pakai ketalar Ketalar itu Atau ketamin Apa Jenenya ketamin Itu obak bius Zaman behola Zaman perang dunia pertama Zaman dulu banget Boleh banget Dan itu gak digunakan Gak apa digunakan lagi Kan di Palestina ini Karena stok obat Abusnya kurang Kurang Arisisi selama ini Efeknya itu lah Efek ngeracau Ngeracau Oke Kayak orang Mabuk begitu ya Dia ngeracau Apa-apa ngomong Dan ngomong itu Apa yang dilakukan oleh dia Alam bawah sadar Jadi Jadi kalau pihak-pihak Intelijen itu Kalau mengurek rahasia Iya Dikasih obat itu Itu aja Kebuka semua Naik kebuka semua Kamu terjadi Setelah efek itu Kerecau yang itu keluar Yang keluar yang mulut dia apa Sampai 15 juz Saat Saat kau itu keluar Al-Quran Biar keren banget Sepanjang obat itu Masih bereaksi Al-Quran yang keluar Keluar Wah ini kalau satu hari Bisa tingkap lucu Bayangin Alam bawah sadarnya Adalah Al-Quran Sangking deketnya mereka Dengan Al-Quran Iza pernah Temen Iza tuh Kan dia lagi mau dioperasi Kena berat Apa Bius itu Ketika minum obat Bius Jadi speederman Jadi sebenarnya Cus Cus Ada lagi Ada temen Gita Mau jadi pilot Nggak kesamain Jadi pilot Pas lagi Kena bius Tiba-tiba jadi pesawat terbang Ini Saking dekatnya Dengan Al-Quran Dia meracaunya adalah Ayat-ayat Allah Ya Allah Mungkin nambahin dikit Dari dokter Ben Bisa Itulah uniknya Matematikanya Allah Matematika yang kita pelajari Satu tambah satu Sama dengan dua Matematika Allah Kadang-kadang Satu tambah satu Jadi nol dulu Habis itu Plus seratus Plus seribu Plus sejuta Sampai tak terhingga Allah Kalau kita bergeraknya Karena Allah Balasan Allah Pasti lebih besar Dari yang kita kira Tapi tadi Kak Iman bilang Jadi nol dulu Karena kan kita harus Tinggalin keluarga Kita harus Siap mengorbankan nyawa Kita harus sedih dulu Sakit dulu Kesusahan dulu Diuji dulu Tapi itu cuma sebentar Abis itu balasan dari Allah Berlipat Yang dokter aksakan apa dok? Seperti itu Jadi sekarang Bagaimana kita harus Menyakinkan istri kita Ke warga dulu Itu kan gak gampang Gampang gitu ya Gampang itu Dan istri Kemenang anak Kemenang ke anak Bagaimana Dan lain-lain Itu kan benar-benar Perjuangan Itu Benar-benar Perjuangan Paling lama keluar Berapa lama dok? Tadi Oh tadi sembilan bulan Tadi Pas pulang anak Tidak kenal saya Siapa nangis Tidak kenal Tidak kenal Tidak kenal dok Karena anak Tidak tiga bulan Saya tinggalin Nangis ya Tapi itu adalah perjuangan Jadi kok gak seperti itu Kita gak pernah masuk ke Gaza Tapi itu bukan yang kita setting Apa yang setting Setting Allah Jadi sekarang harus Kita bisa masuk Bola Bali Amin Farik itu Setahun pernah dua Tiga kali dia masuk Itu siapa yang setting Kalau dipikir-pikir Kok berani ya Gitu ya Kok berani Itu memang Itu halnya Sangat ajaib Emang benar Kalau kata orang Dokter Ben ini Spesialis medan perang Medan perang Tapi terancam nyawa Sering dok? Itu bukan lagi Paling mengerikan Waktu kamu? Ini contoh Oke oke Ini Saya sama Marun Terusi Satu lagi Ridawan-Dakwa Ustaz Haris Iya Kita itu dari Kueta Kueta itu Salah satu provinsi Pakistan yang paling dekat Dengan Afganistan Oke Di selatan Di selatan Nah kita menuju Sebuah kota Namanya Zabul Zabul itu sebelum Kandahar Di daerah paling panas kan Di daerah perang Itu kan Di daerah pastur Di daerah situ kan Pertiga kita Supirnya itu Silale namanya Pengambangnya Silale Iya Bagus Zabul Karena ada pertumpuran Di sana Pertumpuran Kita jalan Pandang pasir Sudah Sampai Sampai ke Buat sakit Kita bekerja Bla 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 Tapi ada lucu Kita punya sepakat Sepakat gini Kita bawa HP satelit Iya kan Ini HP Gak boleh digunain Ini HP Kalau telepon ke Jakarta Jangan lama-lama Oke Nah Ada teman Nelfon ke Jakarta Ngomong bahasa Jawa Satu teman Jawa Ngomong bahasa Jawa Kan bahasa Jawa Karena sering Nelfon Mungkin ya Mungkin Disadap sama Pihak Amerika Ini ngomong Sandi Ini bahasa apa Sandi perang Sandi kan Di kiri helikopter Wah Tiga helikopter Ke rumah sakit itu Sekitar terus sih Helikopter Ke bertiga peluan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Ini tidak rudal Udah siap-siap Mungkin si Pili bingung Ini di lokasi Rumah sakit Gak ada tanah-tanah Apapun Militernya bingung Bingung kan Kembali lagi Alhamdulillah Kita pelukkan Kita bertiga Udah siap Udah siap Pas pulang Kita pulang Kejalan yang sama Guru itu Silalai si supir Tahu dia Berapa saya lewat Stop Ada orang polisi Atau tentara lokal Stop Loh kok stop kami Kami pulang Ini ada dokter Indonesia Eh lo tau gak Ini kami lagi bersihin Ranjau Ladang Ladang ranjau Semua ini Yang dokter Ben Lewatnya itu Katanya radang ranjau Ladang ranjau Ladang ranjau Dan ranjau apa Radang ranjau Hikl Yang di dalam tanah itu Artinya Teng aja Jumpa Apalagi kita Apalagi Teriaknya Allah Ya ilah Kosan Tuhan Maka katanya Gak ada yang kena tapi dok Gak ada yang kelewat Enggak Kita balik cari jalan Jalan raya tadi lagi Jalan yang lain Gak bisa jalan sini lagi Gak boleh nih ranjau Suma kita bersih 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 Nah artinya apa Artinya Ranjau itu secara Apa ya Secara Nyata itu meledak Tapi kalau berkendal Gak ada enggak Ya enggak sama Cerita Nabi Ibrahim Apa ya terbakar Kalau berkendal Ya kita persis Jadi kita rasa-rasa ini Karena kita terjun Di sana Dua kali ya Dua kali Kami bertiga berenung Memang kok kita Gak mati Gak mati juga Ben Gak mati-mati Gak mati juga Padahal ladang ranjau Kita pergi Biasa kadang-kadang Kalau Habib Isha baca Kan ada buku Perang tuh Yang Kalau ke acara-acara buku Suka ada yang jual Mereka kan menaruh ranjau Itu tuh Polenya zigzag Jadi boleh jadi Kita gak lewat Sini gak kena Tapi kesininya Akan kena Pokoknya ditaruh Seperti Tidak ada celah Untuk tidak kena Ini Gak ada yang kena ya Ladang lagi Ladang Berarti bukan Satu dua Sepuluh yang ditaruh Allahu Akbar Itu pertolongan Allah SWT Diranjau ya Masya Allah Makasih pas Terus meninggal Ingat Kita pergi bareng Diada perang Diada yang hidup Pulang nama Atau pulang cacat Pulang nama Atau pulang cacat Pilihannya itu Setiap kali berangkat Tapi beliau meninggal Jakarta Kok awal gak bergenda Tapi dokter Yose meninggal Dengan tenangnya Dokter Yose ini Sekali lagi adalah Presidium Pendiri Pendiri Sudah meninggal Allah SWT Cabut nyamanya Mudah-mudahan Kita doakan Syahid di jalan Amin Karena memang kita lihat Sosok beliau itu Hidupnya jihad Ilmunya digunakan Untuk jihad Bahkan dokter Yose itu Dokter Ben Amin bisa Saya tambahin sedikit Saat Akhir hayatnya Saat dalam kondisi sakitnya Yang beliau Bicarakan Kapan lagi bisa masuk Gaza Ya Karena ketagihan Tadi adiktif Tadi kalau kata dokter Ben Jadi bantu orang itu Adiktif sebenarnya Ada orang bahagia Mungkin mendapatkan hadiah Dikasih sesuatu Dikasih apa Gitu Tapi Ada juga Terutama dokter-dokter Di Mersi ini Bahagia kalau Udah bisa ngebantu Walaupun Taruhannya nyawa Dan itu nikmat terbesar Di saat orang Kecanduan sama maksiat Ini kecanduan sama jihad Masya Allah Mungkin cerita singkatnya Ada di buku itu Ceritanya ada di buku ini Menghimpun kebesaran Allah Ini gak dijual Cuman kalau mau dapetin Infak untuk manusiaan Karena mereka Lagi pembangunan Tahap 3 rumah sakit Indonesia di Gaza Linknya nanti Ditaruh di deskripsi ya Insya Allah Dan ada giveaway Ada giveaway Ada tiga buku Tadi Mbak Rima bilang Ada tiga buku Buat siapa saja Pemirsa yang Mau memotong Video ini Dan nge-upload Di Instagram Nanti akan dipilih Olimirdas Insya Allah Pemenangnya Akan di DM Dan dikirimkan Buku menghimpun kebesaran Allah Ini banyak cerita menarik Ini kita baca buku ini Jatuhnya taklim Taklim loh Bakar selama jihad kita Karena kita bukan Ngadepin ranjau Ataupun ngadepin Orang bawa senjata Kita cuma di sini Di Indonesia Ngadepin hawa nafsu Kadang-kadang kalah Ngadepin hawa nafsu Untuk tidak Berlama-lama Scroll TikTok Kalah Tapi mungkin Saya dan dokter Ben Ini saya rasa dokter Ben juga Sama sama saya Belum sanggup Nyelesaikan buku itu Ya dok ya Karena Gak bisa dipungkiri Kita akan terkenang Sosok dokter Yose disitu Iya Dokter Dokter Ben akan terkenang Sosok Waktu sembilan bulan Disana Dan banyak sosok-sosok lagi Ada Sosok Habib Idrus Alatas Habib Idrus ya Datang kesana Beliau Masya Allah Masya Allah Masya Allah Habib Rizik Termasuk Yang membantu ya Beliau Bantuan dana ya Dana Dana Berapa 500 juta Dari FPI Dari FPI Bagaimana Bank Darah Bagaimana zaman itu ya Bank Darah Bagaimana zaman itu Bank Darah Buat Bank Darah Masya Allah Masya Allah Ada ibu-ibu Tuna Netra Oke Datang Karena waktu itu Kampanyenya 20 ribu Datang bawa uang 20 ribu Untuk pembangun rumah sakit Selesai memberikan bantuan Ibu-ibu itu diem Kita tanya Kenapa Bu Gak punya ongkos pulang Akhirnya Kita bantu beliau Tapi kan kita ngeliat nih Ternyata sedemikian besar Tekadnya Ada waktu itu Ibu-ibu datang Kerasil Kerasil Angkot Dikira mau minta sumbangan Gak taunya bawa sumbangan Banyak banget tabungan dia Dia bawa Buat rumah sakit Indonesia juga Ada pengamen juga ya dok ya Itu Masya Allah Kalau bantuan masyarakat kita Untuk rumah sakit Palestina itu Masya Allah Jadi memang Palestinanya menjadi Jantung hati Raya Indonesia Jadi kami sering katakan bahwa Rumah sakit ini adalah Pemersatu batin Antara Indonesia dengan Palestina Pemersatu batin itu rumah sakit ya Masya Allah Dari banyaknya kebaikan Ada Waktu itu juga ada Apa namanya Ramaja masjid di Jawa Ngumpulin Bawa keresek Isinya Dan itu memang Mereka menghimpun itu Untuk menghimpun Kebesaran Allah Jadi rumah sakit ini Adalah salah satu Tanda kebesaran Allah Kebesaran Allah Kebedulian kita Terhadap Korban Dari warga Palestina Masya Allah Dan kalau mau beli Beli langsung Bukan beli Tadi sifatnya Infak Infak Silahkan ke nomor Ini kita bacakan Ke nomor Call center mercy Di 08 11 99 0176 Sekali lagi Call center mercy 08 11 99 0176 Nanti linknya juga ada Di deskripsi Insya Allah Harga donasi bukunya 200 ribu Tapi Sebenarnya Ini 200 ribu Adalah untuk Pembangunan rumah sakit Indonesia Di Gaza Tahap 3 Insya Allah Kita doakan lancar semua Jadi amal jari Insya Allah Yang mau bantunya Jajah amal jari Dokter Jajah marja Kalian juga Makasih Sudah jauh-jauh Kesini Dokter Ben Untuk sharing Ini nih Video ini Jadi semangat Jihad kita juga Di bidang Apapun kita Mungkin dokter Ben Bidang kesehatan Atau Kaiman Bidang kemanusiaan Atau Anda Apapun Bidang Anda Jadikan Keahlian Anda Jihad Fisadillah Pemirsa sekalian Saya Isha Al-Kaf Ada dokter Ben Makasih sekali lagi Kaiman Ada Willy Dan juga Abian Beserta seluruh Kru Nabawi TV Mohon nudur diri Mari sama-sama kita tutup Dengan baca doa Kafaratul Majlis Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih.